PEDANG NAGA API PEDANG NAGA API PEDANG NAGA API PEDANG NAGA API Tiba-tiba, apakah sudah gila? Jika mereka adalah pendekar masa lembo maka keraton dalam bahaya. Saat ini wulan sedang melatih mentari di air terjun lembah pelangi, akan sangat berbahaya menarik mereka ke dalam keraton, jawab rubah putih bingung. Bukankah kita semua ingin mengetahui di mana persembunyian mereka? Tanya Wardana. Lalu setelah mengetahui persembunyian mereka apa yang akan kau lakukan, jikalah kesuara benar-benar telah bangkit kita bukan lawannya, anak itu belum mampu menghadapinya, kau harus memberiku wakfu melatihnya, balas rubah putih. Kita tak perlu menghadapinya langsung, aku memiliki rencana, yang terpenting saat ini adalah menemukan tempat persembunyiannya terlebih dahulu. Jika Anda meminta waktu padaku maka akan kuberikan, namun ikuti semua rencanaku, jawab Wardana pelan. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Jika mereka benar pendekar masa lembo, dengan kekuatan mereka mungkin keraton kebangganmu bisa hancur, rubah putih menggeleng pelan. Aku lebih memilih sebagian bangunan keraton hancur daripada kita semua yang hancur. Aku adalah Patih Malwageni, apapun akanku lakukan untuk yang mulia walau nyawa ini taruhannya. Jika semua rencanaku malam ini berhasil, mereka semua akan tertahan sementara waktu termasuklah kesuara. Aku mungkin kalah jauh dalam hal ilmu kanuragan dari kalian, namun aku sangat percaya diri dalam memainkan sisip psikologis manusia. Selamalah kesuara adalah manusia selalu ada celah kelemahan di hatinya, jawab Wardana percaya diri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Rubah putih mulai mengalah. Wardana membuka gulungan gambar keraton di mejanya. Aku mencoba membayangkan menjadi mereka. Wardana menutup matanya sesaat sebelum melanjutkan ucapannya. Jika mereka saat ini berada di Kadipaten Kedaton, maka mereka akan melalui hutan ini bukan, hanya ada dua jalan di keraton ini yang bisa mereka susupi, dinding keraton yang berada di sebelah aula utama dan gerbang selatan keraton. Aku yakin mereka akan melewati dua tempat ini karena aku akan menumpuk pasukan di sini, tunjuk Wardana. Jika di titik ini akan ada penumpukan penjagaan maka aku akan melonggarkan penjagaan di dua bangunan ini, pavilion raja dan pavilion ratu. Aku yakin mereka tidak ingin terlalu lama berada di keraton untuk menghindari pertempuran besar jika hanya lima orang yang dikirim. Sisi lemah itulah yang ku incar sebagai sambutan untuk mereka. Manusia akan cenderung tergesa-gesa saat harus secepatnya pergi, akan sangat mudah menipu mereka. Mereka akan bergerak cepat untuk mempersingkat waktu, dan aku yakin akan ada pemecahan menjadi dua kelompok, pavilion raja yang sangat megah jelas akan menarik perhatian mereka, dan sisanya kemungkinan akan bergerak ke pavilion ratu. Aku akan bicara mengenai masalah ini dengan yang mulia, jika beliau setuju maka malam ini kita akan mendapat dua keuntungan. Anda hanya perlu membunuh salah satu dan membiarkan yang lainnya lolos, aku dan Chandra Kurama yang akan mengurus sisanya, ucap Wardana menjelaskan. Bagaimana jika rencanamu meleset, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki, jika mereka tidak melewati tempat yang kau perkirakan maka sabrang maupun ratu dalam bahaya, tanya rubah putih. Sebuah rencana pasti memiliki resiko kegagalan yang cukup besar, dan aku pun sudah sering gagal, tapi tanpa rencana, kita hanya akan mengantarkan nyawa. Aku sudah cukup belajar dari pengalamanku, aku akan memasang segel udara di seluruh keraton untuk memastikan pergerakan mereka, aku sudah memiliki rencana cadangan jika gagal, Anda hanya perlu bergerak sesuai perintahku. Kedatangan mereka memang di luar perkiraanku, namun sekaligus membuatku menemukan cara untuk melacak mereka, Tuan Rubah Putih, inilah saat yang paling tepat untuk mengibarkan bendera perang sekaligus menekan mereka, ku pertaruhkan semuanya malam ini, jawab Wardana. Rubah Putih diam sambil menatap Wardana sebelum tertawa keras. Sepertinya aku salah, kau jauh lebih menakutkan dari masa lembo, baik, aku ikuti rencanamu, ucap Rubah Putih. Arung, ungsikan seluruh pasukan yang tidak bertugas malam ini ke bangunan belakang keraton untuk menghindari jatuh banyak korban, perintahkan Sora untuk membawa ratu dan selir ke ruang bawah tanah, aku tidak ingin yang mulia memenggal kepalaku jika mereka terluka. Aku bersama Chandra Kurama akan menunggu di titik ini sampai salah satu dari mereka melarikan diri, ujar Wardana sambil menutup pertemuan. Bagaimana kau bisa tahu jika dia akan melarikan diri melalui jalan ini? Rubah Putih kembali bertanya. Biarkan aku yang mengaturnya, Tuan, aku pastikan hanya jalur ini yang bisa dia lewati, Anda harusnya yang paling mengerti. Jika kita bisa menguasai sisi lemah seseorang, maka semua akan mengikuti irama kita, Wardana menundukkan kepalanya sebelum pergi menemui Sabrang. Mungkin kali ini akan berbeda, aku memiliki apa yang dulu hilang, sebuah rencana, Rubah Putih bergerak menyerang dengan kecepatan penuh. Sebuah ledakan akibat efek benturan pusaka Rubah Putih dengan dua lawannya seolah membuka pertarungan panjang malam itu, dan sesuai dugaan Rubah Putih, sebuah bangunan kecil yang berada di dekat pavilion Ratu hancur seketika akibat efek ledakan tenaga dalam mereka. Malam itu Wardana menjalankan rencana gila yang membuat orang menggelengkan kepalanya. Dia seolah memberikan keraton Malwageni yang dibanggakannya demi mencengkram Masalembo, lawan yang mungkin mampu membunuhnya dalam sekejap. Namun itulah Wardana, manusia biasa yang tak memiliki bakat ilmu kanuragan namun akan berubah menjadi iblis saat kesetiaannya pada Malwageni diusik. Berlatih di ruangan sempit, Sabrang mengernyitkan dahinya saat Wardana tiba-tiba menemuinya di pavilion selir. Hamba mohon ampun yang mulia, namun itulah permintaan hamba. Anda mungkin bisa meringkus mereka semua namun pertarungan kali ini berada tepat di dalam keraton. Hamba takut kekuatan besar Anda mungkin bisa menghancurkan keraton ini dan akan timbul banyak korban. Hamba meminta Anda mengurung mereka di ruangan ini dengan jurus es dan melumpuhkan mereka. Itu satu-satunya cara untuk mengurangi daya rusak di keraton. Jika Anda mengizinkan dan rencana hamba berhasil, kita akan menemukan tempat persembunyian mereka sebagai langkah awal perang kali ini, jawab Wardana sambil menundukkan kepalanya. Sabrang mengangguk, dia tampak kagum dengan pemikiran Wardana yang makin matang. Paman sudah banyak berubah sejak pertama kali kita bertemu. Tak salah ayah memilih paman, gumam Sabrang sambil meningkatkan kecepatannya. Sabrang dan tiga pendekar bunga darah tampak bertarung sengit di ruangan kecil yang menjadi simbol malwageni, pavilion raja. Pisau-pisau kecil yang terbuat dari bongkahan es tampak bergerak menyerang Petra dan dua kawannya. Walau Petra terlihat mudah menghindarinya, Sabrang terus menyerang sambil melepaskan pisau es. Sabrang bukan mengincar mereka dengan pisau es itu, dia hanya ingin membaca gerakan lawan sebelum mengaktifkan mata bulannya dan menyerang dengan jurus api abadi. Pola serangan pisau es yang selalu muncul dari arah yang sama tanpa sadar membuat gerakan lawannya menjadi hampir sama dan mudah dibaca. Sabrang sadar mereka jauh lebih kuat dari Kuntala, menyerang dengan menahan kekuatannya akan sangat beresiko, dia ingin membaca gerakan lawan terlebih dahulu. Sabrang sedikit terkejut saat Petra merubah gerakannya, dia menyerang tiba-tiba dari sisi kiri saat dua temannya berhasil menekan Sabrang. Sabrang menangkis serangan dua lawan di hadapannya sambil memutar sedikit tubuhnya, dia menciptakan dinding es untuk menghalau Petra yang menyerangnya dari arah berlawanan. Sial, Sabrang mengaktifkan mata bulannya untuk menarik tubuhnya sendiri masuk dalam ruang dan waktu namun terlambat. Jurus Petir menyambar, pedang Petra menghantam tubuh Sabrang membuatnya terpental dan membentur dinding es yang dibuatnya sendiri. Mau sampai kapan kau tidak menggunakan kekuatanku bodoh, mereka bukan lawan yang bisa dihadapi dengan mudah, umpat naga api kesal. Diamlah naga api, apa kau lupa akan tertidur lama, aku harus membiasakan tanpa kekuatanmu, tunggulah, sebentar lagi aku akan menggunakan kekuatanmu. Sabrang kembali menyerang dengan pisau es. Kau terlalu meremehkan bunga darah masa lembo dengan tidak menggunakan iblis api di tubuhmu, Petra bergerak lincah menghindari pisau es yang beterbangan ke arahnya sambil sesekali menyerang balik. Kemampuan kalian tidak bisa memaksaku menggunakan naga api, ejek Sabrang sambil terus menyerang. Benturan-benturan keras pedang mereka seolah teredam oleh dinding es yang menyelimuti ruangan itu. Serangan cepat formasi bunga darah masa lembo dihadapi dengan gerakan Sabrang yang semakin cepat dan lincah, mereka seolah memiliki kata di seluruh tubuhnya saat bergerak cepat di ruangan kecil itu. Beberapa kursi dan tempat tidur Sabrang hancur oleh serangan lawan ataupun serangannya sendiri. Dalam pertarungan sengit itu, tanpa mereka sadari Sabrang mulai mengaktifkan matabulannya dan menggunakan ajian inti lebur saketi tingkat pertama untuk mempersiapkan serangan cepat. Semua seranganmu sia-sia, aku sudah bisa membaca semua jalur seranganmu. Petra mengalirkan tenaga dalam kepedang pusaka miliknya sebelum menyerang Sabrang. Saatnya kau beraksi matabulan, Sabrang melempar pisau es ke arah Petra dan dua pendekar lainnya yang menyerang bersamaan. Ketika Petra menangkis pisau es itu dan menghindar sedikit ke samping seperti biasa, dia sangat terkejut saat pisau lainnya sudah muncul di jalur lompatannya. Pola serangannya berubah, belum selesai rasa terkejut Petra, tubuh Sabrang bergerak ke arah dua temannya yang sedang berusaha menghindar. Kobaran api tiba-tiba meluap dari tubuh Sabrang, gerakannya yang meningkat cepat membuat dua pendekar itu terkejut, mereka berusaha menangkis dengan sekuat tenaga. Kedua pedang pendekar itu hanya menebas udara saat Sabrang merubah gerakannya, dia menundukkan kepalanya dan melepaskan aura untuk memperlambat gerakan mereka berdua. Petra tidak tinggal diam, dia kembali masuk dalam pertarungan untuk mengacaukan gerakan Sabrang. Sabrang tersenyum kecil sambil merapal kuda-kudanya. Bukan mereka yang kuincar, Sabrang menghantam dua pendekar bunga darah dengan sabetan pedangnya yang memutar cepat sebelum menyambut serangan Petra. Ketika Petra yakin pedangnya akan mengenai lawannya, dia tersentak kaget ketika Sabrang seolah menghilang. Dia menghilang? Tidak, itu bukan jurus ruang dan waktu, kecepatannya yang membuat dia seolah menghilang, gerakannya hampir sama dengan yang mulia saat bertarung. Petra tampak pasrah saat ayunan pedang Sabrang mendekatinya dengan cepat. Petra hanya berusaha menahan efek serangan karena dia yakin tidak akan bisa dihindari. Jurus pedang api abadi tingkat dua, tarian api abadi, tubuh Petra terpental dan membentur dinding es dengan keras. Sabrang menancapkan pedang naga api di lantai saat kedua pendekar lainnya ikut menyerang. Bongkahan es terbentuk dengan cepat dan hampir membekukan mereka andai tidak melompat mundur. Tinju naga api, Sabrang menghancurkan dinding es yang dibuatnya sendiri. Di antara serpihan es yang beterbangan di udara, dua buah energi api melesat dan mengenai dua pendekar itu dengan telak. Ledakan besar akibat tubuh pendekar bunga darah terdengar sangat keras bersamaan dengan hancurnya dinding es yang menyelimuti ruangan itu. Ledakan besar itu bahkan terdengar sampai telinga rubah putih yang sedang bertarung. Sepertinya Wulan mengajarinya dengan sangat baik, rubah putih mengambil kesempatan saat lawannya lengah, dia menarik tubuh lawannya sebelum menghujamkan goloknya. Kau kalah lagi, rubah putih tersenyum dingin, merasa memiliki kesempatan. Salah satu pendekar lainnya mencoba melarikan diri, dia menyerang rubah putih dengan energi pedang sebelum melompat mundur dan melesat ke arah barat keraton. Rubah putih terpaksa melompat mundur untuk menghindari serangan tiba-tiba itu, dia menatap pendekar yang melarikan diri itu. Sekarang giliranmu Wardana, ucap rubah putih pelan. Ketika rubah putih akan beristirahat di atap bangunan itu, dia tersentak kaget saat merasakan tenaga dalam besar menekannya. Jangan-jangan, rubah putih melompat mundur dan menemukan pendekar yang tadi hampir terbunuh bangkit kembali dengan mata yang memerah. Jurus iblis melepas sukma, sial, ini akan sangat menyulitkan, umpat rubah putih kesal. Bagaimana Anda bisa tahu dia akan melewati tempat ini, Tuan? Tanya Chandra Kurama bingung. Dia merasa Wardana terlalu percaya diri karena begitu banyak jalan keluar dari keraton untuk melarikan diri. Aku telah menempatkan pasukan di beberapa titik jalan keluar untuk mengarahkannya kemari. Memang itu belum cukup untuk menggiring dia ke sini namun Alam akan membantu kita kali ini, jawab Wardana pelan. Alam, Chandra Kurama mengernyitkan dahinya. Keraton ini dikelilingi oleh hutan namun hanya jalur ini yang hutannya langsung menghadap jurang. Aku yakin dia akan terluka karena lawan yang dihadapinya adalah rubah putih. Melarikan diri dengan tubuh terluka akan sangat mudah dikejar. Hanya jalur ini yang bisa membantunya karena jurang dan lebatnya hutan ini akan memudahkan dia bersembunyi. Itulah yang ku incar, jawab Wardana. Jika dia tidak tahu jalur ini, Chandra Kurama kembali bertanya. Setiap orang akan memastikan terlebih dahulu jalur melarikan diri sebelum menyusup ke tempat asing. Manusia cenderung memperhitungkan semua kemungkinan untuk memastikan rencananya berhasil. Itulah kelebihan sekaligus kelemahan manusia yang jika dimanfaatkan akan sangat menguntungkan. Aku yakin mereka telah mengamati keraton ini sebelum menyusup dan sama seperti pikiranku. Jalur inilah yang akan mereka pilih jika terjadi sesuatu, balas Wardana. Anda bisa memikirkan sampai sedetail ini, Wardana menggeleng pelan. Pengalamanku dalam beberapa kali peperangan mengajarkan itu, sebuah pasukan biasanya justru kalah oleh hal-hal kecil yang luput dari pengamatan. Kau harus memastikan semuanya sampai agar bisa memenangkan peperangan. Lalu kita akan mengikuti dia, akan sangat sulit mengikuti pendekar Masa Lembo dari jarak dekat. Dengan ilmu kanuragan yang tinggi, mereka akan dengan mudah menyadari telah diikuti, ucap Chandra Kurama. Aku telah memasang segel udara di sepanjang hutan ini, kita hanya perlu mengikuti dari jauh. Tugasmu adalah melindungiku dan memastikan tak ada gangguan selama pengejaran, karena aku akan terus melebarkan area segel udara untuk memastikan tidak kehilangan jejaknya. Dan ingat satu hal, kita hanya perlu mengetahui letak persembunyiannya. Setelah itu kita kembali ke keraton dan menjalankan rencana berikutnya, balas Wardana. Apa yang sebenarnya Anda rencanakan, Tuan? Aku akan mencoba menghancurkan mereka perlahan, namun jika rencanaku gagal, setidaknya mereka akan terkurung sementara waktu, jawab Wardana. Terkurung, belum sempat Wardana menjawab, sesosok tubuh melesat tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Wardana terlihat menahan nafas sejenak, dia seolah sedang mengumpulkan keberaniannya karena saat ini dia sedang berurusan dengan sebuah organisasi paling berbahaya di dunia. Sekarang, Wardana bergerak keluar dari persembunyian sambil terus merapal segel udara untuk memastikan tidak kehilangan jejak. Ikuti tanda yang kuberikan, berhenti jika aku berhenti, ucap Wardana pada Chandra Kurama yang bergerak di belakangnya. Sabrang tersenyum kecut saat mengetahui kamarnya hancur, dia tak menyangka efek serangannya bisa menghancurkan hampir separuh kamarnya. Semoga ini bukan pertanda buruk, gumamnya dalam hati. Sabrang melangkah keluar sambil memperhatikan sekitarnya, dia ingin segera menemui Wardana untuk menanyakan rencananya. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, Petra tiba-tiba bangkit lagi dan menyerangnya. Sabrang melepaskan aura dingin sambil membentuk dinding es, kecepatan Petra yang meningkat cepat membuat Sabrang yakin tidak bisa menghindar. Suara ledakan mengiringi hancurnya dinding es yang mengelilingi Sabrang, dia tersentak kaget saat dua pendekar lainnya bergerak menyerang di antara serpihan es. Sabrang menarik pedang naga api dari tubuhnya untuk menangkis serangan yang terarah padanya. Dia menoleh ke arah Petra yang juga ikut menyerang. Mata bulan sebenarnya mampu membaca gerakan Petra, namun karena Sabrang dalam posisi tidak siap, tubuhnya telat bereaksi. Sabetan pedang Petra tepat mengenai tubuhnya, percikan darah yang keluar dari sayatan di tubuhnya tampak menyembur di udara bersamaan dengan tubuhnya yang terpental sebelum berhenti membentur bangunan di dekatnya. Bagaimana mereka bisa bangkit lagi? Sabrang yang mencoba mengatur nafasnya terpaksa kembali bergerak karena tiga pendekar yang kini matanya terlihat semakin memerah terus menyerangnya tanpa jeda. Luapan aura dari tubuh mereka terlihat tidak wajar. Mata bulan Sabrang melihat aura itu bercampur dengan darah segar. Jurus ini seperti ajian pembakar sukma, ucapnya dalam hati. Area pertarungan menjadi luas. Sabrang tak bisa lagi menahan kekuatannya kali ini. Lawan yang dihadapinya jauh lebih kuat dan terlihat tidak memiliki batas stamina. Mereka bergerak tanpa lelah, dengan refleks yang jauh lebih cepat. Beberapa kali Sabrang mencoba menekan salah satu lawannya untuk mengurangi tekanan namun dua pendekar lainnya seolah tahu pergerakan temannya. Mereka langsung melindungi sambil menyerang, membuat Sabrang terpaksa kembali menjauh. Suara pedang beradu terus terdengar mengiringi serpihan es yang hancur di udara. Walaupun Sabrang mulai bisa mengimbangi kecepatan lawannya namun dia masih terlihat hati-hati untuk menyerang balik. Jika kau tidak segera melumpuhkannya, keraton ini akan hancur. Aku tidak tahu jurus apa yang mereka gunakan namun dengan menahan kekuatanmu, kau akan terus terdesak dan area pertarungan akan semakin luas, ucap naga api tiba-tiba. Aku tahu, aku sedang mencari celah. Formasi yang mereka gunakan benar-benar saling menutupi celah masing-masing. Sabrang kembali menarik energi keris yang berputar mengikutinya untuk menyerang salah satu pendekar yang mendekat. Saat pendekar itu sibuk menangkis kerisnya, Sabrang meningkatkan kecepatannya. Dia bergerak mendekat dan memutar sedikit tubuhnya. Tarian iblis pedang, Sabrang mengincar celah pendekar itu yang sedikit terbuka. Namun belum sempat serangannya mengenai sasaran, Petra kembali menangkis dan menyerang balik yang membuat Sabrang kembali terdorong mundur. Dua serangan, mereka saling berpindah posisi setelah melepaskan dua serangan padaku, pantas saja gerakan mereka sulit terbaca, gumam Sabrang dalam hati. Jika perkiraanku benar maka saat mereka kembali berpindah posisi, akan ada jeda satu detik saat pergeseran untuk menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Paman, maaf jika aku sedikit merusak bangunan keraton. Mereka lawan yang tidak bisa dihadapi dengan mudah. Sabrang tiba-tiba membentuk puluhan dinding es untuk melindungi tubuhnya. Dia ingin mengulur waktu untuk menggunakan ajian inti lebur saketi tingkat dua. Satu, Sabrang melompat mundur saat bongkahan esnya kembali hancur. Dia menangkis serangan lawan dengan sekuat tenaga. Serangan pendekar bunga darah memang semakin cepat. Kecepatan Sabrang semakin meningkat saat ajian inti lebur saketi tingkat dua mulai menarik energi murninya. Perlahan namun pasti, dia mulai bisa mengendalikan situasi. Beberapa serangannya mulai menekan lawan. Ketika pedangnya hampir mengenai lawan, seperti yang terjadi sebelumnya, dua pendekar lain bergerak melindungi. Benturan pedang kembali terjadi namun kali ini Sabrang tidak terdorong sedikitpun. Sekarang, tubuh Sabrang tiba-tiba diselimuti kobaran api, energi naga api yang bercampur dengan energi murni membuat tanah bergetar, beberapa reruntuhan bangunan bahkan melayang di udara. Saat pendekar bunga darah hendak berpindah posisi, Sabrang sudah berada di dekatnya, dia melepaskan aura yang lebih besar untuk memperlambat gerak musuh, dia menarik pedangnya dalam posisi tubuh sedikit menunduk. Pedang jiwa tingkat lima, gelombang penghancur sukma, para pendekar bunga darah tersentak kaget saat Sabrang seolah menembus tubuh mereka. Suara ledakan besar yang menghancurkan sebuah bangunan terdengar di seluruh keraton bertepatan dengan robohnya tubuh dua pendekar itu dan terbelah menjadi dua. Petra yang berhasil menghindar tak menyerah begitu saja, dia melompat mundur namun gerakannya terhenti di udara ketika Sabrang menusuk tubuhnya dari belakang. Masa lembo benar-benar gila, Sabrang mencabut pedangnya dan melompat mundur, dia takut mereka akan bangkit kembali. Jurus iblis melepas sukma, sebuah jurus yang akan membuat tubuh pengguna hancur dengan menarik paksa tenaga dalam tanpa sisa. Jurus itu diciptakan oleh Arjuna, Kuharap kau mulai terbiasa karena hampir semua pendekar masa lembo menguasai jurus itu untuk situasi terdesak. Rubah putih terlihat berdiri di atas atap sambil tersenyum pada Sabrang. Bagaimana dengan lawan yang dihadapi kakek? Tanya Sabrang bingung saat tak ada luka sama sekali di tubuh rubah putih. Seperti rencana patihmu, aku hanya membunuh satu orang, jawab rubah putih. Sabrang mengernyitkan dahinya bingung, dia benar-benar tidak tahu batas kemampuan rubah putih, dengan lawan yang sempat membuatnya terpojok, rubah putih terlihat mudah mengalahkannya. Dengan dikirimnya lima pendekar bunga darah masa lembo, menandakan mereka sudah bergerak, Kita tunggu apa rencana Wardana, setelah semuanya jelas, aku akan melatihmu dan tidak boleh kembali tertunda, ucap rubah putih yang dibalas anggukan oleh Sabrang. Wardana menghentikan langkahnya saat merasakan buruannya berhenti. Dia berhenti, ucap Wardana pelan, apa mungkin dia berhenti untuk mengobati lukanya, tanya Chandra Kurama. Tidak, energinya menghilang, sepertinya dia telah menembus dimensi ruang dan waktu. Ikuti aku, kita akan mendekati titik hilangnya pendekar itu perlahan, tetap waspada karena mereka bisa menyerang dari mana saja, pinta Wardana pelan. Mereka melompat ke atas pohon, dan bergerak senyap di antara pepohonan. Wajah Wardana berubah seketika saat melihat lubang besar di tengah hutan yang dikelilingi bangunan-bangunan yang sudah hancur, persis seperti bekas sebuah desa. Apa Anda mengenal tempat ini? Desa Trowulan, disinilah aku dilahirkan sebelum bertemu dengan yang mulia Arya Dwipa, jawab Wardana pelan. Desa Trowulan, Chandra Kurama mengeringitkan dahinya. Dulu, sebelum dihancurkan oleh Majasari, di pinggir danau itulah aku pertama kali bertemu yang mulia. Balas Wardana pelan, dia kembali teringat saat pertama kali bertemu Arya Dwipa yang terkepung pasukan Majasari. Jadi di sini tempat persembunyian mereka, aku tidak tahu tapi pendekar itu menghilang tiba-tiba di sini, balas Wardana sambil mengamati tempat bermain masa kecilnya itu. Tempat ini sudah hancur, danau itu pun sudah mengering, sudah lama sekali sejak saat itu, gumam Wardana dalam hati. Wardana mengeringitkan dahinya saat melihat keanehan dari lubang besar yang dulu adalah sebuah danau. Danau itu, Wardana melihat sekelilingnya, sebelum kembali menatap danau kering itu kembali. Sepertinya memang ini tempatnya, aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu, kembalilah ke keraton dan katakan pada Chihah untuk mempersiapkan segel yang kuminta, aku akan kembali setelah memastikannya, ucap Wardana berbisik. Tapi tuan, akan sangat berbahaya jika mereka menyadari kehadiran Anda, sebaiknya aku tetap berada di sini, jawab Chandrakurama. Tak perlu khawatir, segel udaraku sudah menyelimuti tempat ini, sedikit saja mereka bergerak, aku akan menyadarinya, pergilah, segel itu sangat penting untuk rencanaku kali ini, pastikan Chihah sudah menyempurnakannya, balas Wardana. Chandrakurama terlihat ragu sebelum menganggup pelan. Baiklah, mohon berhati-hati tuan, mereka bukan lawan yang bisa dihadapi sendirian, ucap Chandrakurama sebelum melesat pergi. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kutemukan. Wardana melompat turun dari pohon dan mendekati danau itu perlahan. Wardana mematung di depan lubang besar yang dulu digunakan warga desa Trawulan untuk mengambil air, dia memejamkan matanya seolah sedang mengenang masa kecilnya sebelum Majasari menghancurkan desa kecil itu karena menjadi tempat pelarian Arya Wijaya yang terkepung. Desa Trawulan dulu masuk dalam wilayah Kadipaten Karangsari yang berada di bawah kekuasaan Majasari, para penduduknya hidup damai dengan sebagian besar pekerjaannya bercocok tanam. Walaupun desa Trawulan tidak terlalu jauh dengan keraton namun Majasari seolah tak menganggap desa kecil itu, jalannya yang cukup sulit dan dikelilingi tebing curam membuat Majasari enggan mengirimkan pasukan penjaganya. Namun semua berubah saat Arya Dwipa dan pasukannya terjebak oleh siasat licik Tunggul Umbara, Raja Mawageni itu diburu hingga melarikan diri ke desa Trawulan. Tunggul Umbara yang mengetahui jika hanya ada satu jalur menuju desa Trawulan tak menyianyiakan kesempatan, dia mengepung Arya Dwipa dan pasukannya di dalam desa kecil itu. Wardana menggeleng pelan, dia kembali teringat saat pertama kali bertemu Arya Dwipa tepat di pinggir danau itu. Anda telah dijebak Tuhan, mereka telah mengepung desa ini, melawan secara terbuka hanya akan membuat pasukan Anda hancur, kalaupun Anda selamat namun tak akan sebanding dengan kerugian yang Anda dapatkan, ucapan Wardana yang saat itu masih tampak kurus mengagetkan Arya Dwipa. Arya Dwipa menoleh ke arah suara dan menemukan seorang pemuda sedang memeluk mayat ibunya. Dia ibumu, tanya Arya Dwipa pelan, Wardana hanya mengangguk pelan, dia menatap pria yang berpakaian perang lengkap itu cukup lama, entah mengapa dia merasa tertarik pada sosok di hadapannya. Aku turut berduka, namun kau harus pergi sebelum terlambat, mereka hanya mengincarku, pergilah sejauh mungkin, ucap Arya Dwipa pelan. Mereka telah membantai seluruh rakyat Trawulan dengan panah api yang membakar abis bangunan milik kami, aku tak akan pergi sebelum memberi mereka pelajaran, jawab Wardana tegas. Membalas dendam dengan membantu kami pergi, tanya Raja Malwageni itu tertarik. Wardana mengangguk pelan, desa Trawulan berada di wilayah Kadipaten Karangsari, desa kami terisolasi oleh alam, jurang yang mengelilingi Karangsari menjadikan tempat ini sangat cocok untuk memojokkan musuh. Namun karena sulitnya Medan menuju Trawulan inilah yang membuat Majasari seperti membuang kami, desa ini tak pernah mereka kunjungi satu kalipun, Anda boleh saja meragukan kemampuanku, namun saat ini hanya aku yang mengenal wilayah ini. Hanya ada dua pilihan bagi Anda saat ini, bertahan di sini dan mati kelaparan, atau memaksa melewati satu-satunya jalan keluar yang dijaga oleh mereka, namun dengan resiko yang tak kalah besar dari kelaparan. Arya Dwipa tampak terkejut setelah mendengar penjelasan Wardana, dia seolah melihat paksi dalam diri pemuda itu. Lalu menurutmu aku harus memilih apa, pancing Arya Dwipa? Tidak keduanya Tuan, jawab Wardana cepat, tidak keduanya, Arya Dwipa mengernyitkan dahinya. Para prajurit Majasari itu pun sama seperti Anda, mereka tidak mengenal lokasi desa kami, aku sepertinya bisa mengacaukan formasi mereka dan membawa Anda keluar dari sini dengan memanfaatkan keunikan desa Trawulan, namun aku membutuhkan bantuan Anda, balas Wardana. Arya Dwipa tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala, dia tentu tidak percaya pemuda dihadapannya mampu mengacaukan siasat Majasari, namun dia sangat tertarik dengan rasa percaya diri pemuda itu. Jaga ucapanmu, kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, sergah Wijaya yang berada di dekat Arya Dwipa. Biarkan dia bicara kakang patih, Arya Dwipa memberi tanda pada Wijaya untuk diam. Aku tidak tahu siapa yang Anda panggil yang mulia, namun semua gelar itu akan percuma jika dia tidak berhasil selamat dari tempat ini, jawab pemuda itu sinis. Katakan siapa nama Munak, tanya Arya Dwipa pelan, dia benar-benar sangat tertarik dengan keberanian pemuda dihadapannya. Wardana Tuan balas pemuda itu sambil menggambar beberapa lingkaran di tanah sebelum menancapkan ranting tepat di tengah lingkaran. Ini rencanaku, tidak sekali bukan sejak Anda menyelamatkan hamba, tak pernah terpikir sedikitpun untuk kembali lagi ke tempat ini. Namun sepertinya alam berkehendak lain. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan alam? Wardana menyentuh dinding danau kering itu perlahan, dia terlihat mengeringitkan dahinya saat merasakan dinding danau itu basah. Air hujan tidak mungkin, hujan tidak turun dalam beberapa hari kemarin, gumamnya dalam hati. Wardana kemudian melihat sekelilingnya, ada perasaan aneh yang mengganggunya, belum sempat dia berfikir, sesosok tubuh muncul dan menyerangnya. Bagaimana bisa segel udara milikku tak merasakan kehadirannya, Wardana berusaha menghindar, dia mencabut pedang pusakanya dan menangkis serangan cepat lawannya. Kau terlalu lambat, Bima merubah jurusnya tiba-tiba, dia mencengkram pedang Wardana dan bergerak sedikit ke samping. Wardana yang kalah dalam segala hal tak bisa berbuat banyak saat sebuah tebasan pedang tepat mengenai punggungnya. Wardana menarik kembali pedangnya, dia mencoba melompat mundur saat sebuah pukulan menghantam tubuhnya kembali, yang membuat dia terpental mundur. Kau pikir segel aneh ini bisa mengelabuiku, Bima kembali bergerak menyerang, aura besar meluap seiring dengan kecepatannya yang terus meningkat. Wardana hanya bisa menghindar sekuat tenaga tanpa bisa menyerang balik, perbedaan kekuatan antara mereka membuat pertarungan tidak seimbang. Tubuh Wardana terus terkena serangan lawan, tangannya mulai bergetar menandakan dia bergerak sambil menahan rasa sakit. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau rencanakan di tempat ini, tapi apapun itu akan kupastikan semua rencana kalian gagal. Bima terus melepaskan aura dari tubuhnya untuk memperlambat gerakan Wardana, dia ingin menghabisi Wardana dalam satu serangan. Saat Wardana sudah hampir kehabisan tenaga, dia tiba-tiba bergerak maju dan menyerang, hal yang sangat jarang dilakukan sebelumnya. Ayunan pedangnya hanya mengenai udara ketika Bima mempercepat gerakannya, Bima memutar pedangnya dan menghantam kedua kaki Wardana dengan punggung pedang. Wardana roboh dengan posisi terduduk sebelum sebuah pedang menusuk punggungnya hingga tembus sampai ke dadanya. Masa lembo akan merubah tatanan dunia yang sudah kacau ini, kalian tak akan pernah bisa menghentikan kami, Bima mencabut pedangnya. Wardana terdiam sesaat sebelum tubuhnya roboh ke tanah tak sadarkan diri. Kematianmu akan menjadi awal kehancuran kalian. Dengan begini satu persatu masalah mulai teratasi, Bima mengangkat tubuh Wardana dan menggendongnya, dia tidak ingin bekas pertarungan mereka disadari oleh pihak Sabrang. Bima melompat ke danau kering itu sebelum tubuhnya tiba-tiba menghilang seolah terhisap sesuatu. Apa kalian sudah gila membiarkannya mengejar pendekar bunga darah Masa lembo? Tuan Wardana bisa mati jika bertarung dengan mereka, umpat arung saat mendengar kabar yang disampaikan Chandrakurama. Dia memintaku kembali untuk menyampaikan berita ini pada Yang Mulia. Aku sudah memaksa menemani dia namun dia bersikeras memintaku pergi. Jawab Chandrakurama sedikit meninggi, dia seolah disalahkan kali ini. Kau adalah ketua hibata, sudah tugasmu menjaga petinggi keraton dan kau meninggalkannya begitu saja, bentak arung. Lembu Sora yang berada di ruangan itu bersama rubah putih hanya bisa diam menyaksikan pertengkaran dua pendekar itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dia memerintahkan aku pergi, apakah kau akan membangkang perintahnya? Tuan Wardana adalah orang kepercayaan yang mulia. Jawab Chandrakurama tak mau kalah. Kalian ingin saling bunuh di dalam keraton? Lakukan, aku tak akan menghalangi. Tapi siapapun yang memenangkan pertarungan ini aku akan langsung membunuhnya, ucap rubah putih dingin. Arung dan Chandrakurama terdiam seketika. Mereka sadar rubah putih bukan orang yang sering mengumbar kata bunuh. Jika dia mengatakan itu maka akan dilakukannya. Dengan kemampuan mereka saat ini, tak sulit bagi rubah putih membunuh mereka. Maaf aku terbawa emosi, apakah kau sudah melaporkan pada yang mulia? Suara Arung merendah. Yang mulia tidak ada di tempat, mungkin dia sedang mengunjungi nyonya selir yang berlatih bersama tetua wulan. Jawab Chandrakurama. Wajah Arung menjadi lesu, dia benar-benar merasa khawatir pada keselamatan Wardana. Arung sadar, Masa Lembo tak bisa diatasi hanya dengan ilmu kanuragan. Mereka sangat memerlukan bantuan Wardana untuk melawan Masa Lembo dengan siasat-siasat tak terduganya. Aku memiliki firasat buruk sejak kemarin, entah mengapa aku ingin bertemu dengan Tuan Patih. Semoga dia baik-baik saja, ucap Arung pelan. Kita tunggu sampai malam hari, jika dia tak kembali aku akan memeriksanya, ucap rubah putih menengahi. Apa tidak terlalu lama Tuan, Anda bisa memintaku memeriksanya sekarang, jawab Arung cepat. Kau pikir dia akan mudah terbunuh, kau yang sudah lama mengikutinya harusnya lebih paham bukan, dia bukan orang yang mudah dibunuh, balas rubah putih. Aku mengerti Tuan, namun lawan yang kita hadapi kali ini berbeda, mereka mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Dia saat ini mungkin sedang merencanakan sesuatu, tunggulah sebentar, jangan sampai tindakan kita justru akan merusak rencananya. Sekarang dinginkan kepala kalian, aku tidak ingin masalah ini semakin memanas dengan tingkah bodoh kalian berdua, ucap rubah putih sesaat sebelum melangkah keluar. Jandra Kurama menundukkan kepalanya pada Arung sebelum mengikuti rubah putih pergi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya lembu sora pada Arung. Persiapkan saja pasukan angin selatan untuk berjaga-jaga, tak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu yang mulia kembali, balas Arung pelan. Tuan Patih, cepatlah kembali, gumam Arung dalam hati sambil melangkah keluar ruangan Wardana. Hutan larangan selalu menakutkan pada malam hari, tak seperti hutan kebanyakan yang terdengar suara lolongan serigala dan binatang malam lainnya, hutan larangan selalu sunyi tanpa ada suara binatang. Binatang malam itu seolah takut dengan apa yang tersembunyi di hutan paling menakutkan itu. Di antara gelapnya malam, Chandrakurama terlihat bergerak lincah di antara pepohonan, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya saat merasakan sesuatu. Chandrakurama terdiam sejenak seperti sedang menunggu sesuatu. Kau menyadari pesanku tadi, ucap rubah putih pelan dari pohon lainnya. Apa yang sebenarnya ingin Anda bicarakan denganku, tanya Chandrakurama bingung. Terlalu banyak bertanya bisa membuatmu terbunuh, ikuti saja aku, rubah putih bergerak cepat. Chandrakurama tersentak kaget saat rubah putih menghilang tiba-tiba di dekat salah satu pohon. Chandrakurama yang mendekati tempat rubah putih menghilang untuk memeriksanya tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti terhisap sesuatu. Chandrakurama semakin terkejut ketika pemandangan hutan gelap yang tadi dilihatnya berubah menjadi sebuah air terjun yang sangat indah. Selamat datang di air terjun lembah pelangi, Wulan bersama mentari dan lingga tampak menyambut mereka berdua. Jadi air terjun lembah pelangi benar-benar tersembunyi di hutan ini, tanya Chandrakurama takjub. Sesuatu yang indah biasanya tersembunyi di tempat berbahaya, karena itulah salah satu keindahannya, jawab Wulan pelan. Lalu apa yang kalian lakukan di sini, tanya Chandrakurama bingung. Ada yang ingin ku perlihatkan padamu, sudah saatnya kau mengetahuinya, jawab rubah putih pelan. Apa kondisinya sudah pulih, tanya rubah putih, lukanya sangat parah. Sejak ditemukan dua minggu lalu dia masih belum sadarkan diri, namun perlahan kondisinya mulai stabil, Wulan memberi tanda pada mereka semua untuk mengikutinya. Tari, ambilkan obat yang sudah kuajarkan padamu, bawa ke ruang latihanku, pinta Wulan pada mentari. Baik guru, jawab mentari cepat. Mereka semua melangkah masuk gua yang berada di sisi air terjun dan menuju sebuah ruangan yang biasa digunakan Wulan berlatih. Chandrakurama tampak tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya saat melihat sesosok tubuh yang tergeletak di atas batu. Dia, bagaimana bisa? Chandrakurama tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia akan menjadi kunci rencana besar kita, kita hanya perlu menunggu kabar dari Wardana, jawab rubah putih. Jadi selama ini, Chandrakurama tak bisa melanjutkan ucapannya. Semua punya peran masing-masing yang sudah dipersiapkan Wardana secara matang. Sebelum kalian mengikuti pendekar bunga darah Masalembo, Wardana berpesan padaku, jika sampai besok pagi dia belum kembali, kau akan memainkan peranmu. Aku tahu kita semua sedang khawatir dengan keselamatan Wardana yang sampai saat ini belum ada kabar. Namun rencana yang dia buat harus tetap jalan. Kemudian, Wardana sudah mengetahui seberapa besar resiko yang akan dihadapinya dan dia tetap maju demi menghentikan Masalembo. Mulai hari ini, air terjun lembah pelangi akan menjadi tempat pertemuan kita sementara waktu sambil menunggu dia sadar dan mendapat kabar dari Wardana, berhati-hatilah saat datang kemari, jangan sampai ada yang mengikuti kalian atau semua akan terbongkar, ucap rubah putih. Semua mengangguk pelan, kali ini mereka baru sadar jika Wardana memiliki rencana segila ini. Wardana seperti mengirim pesan pada semua yang ada di gua air terjun lembah pelangi itu jika dia bisa menghancurkan siapapun walau ilmu kanuragannya jauh di bawah mereka semua. Kabar hilangnya Wardana menyebar cepat di dunia persilatan, sebagian orang menganggap patih Malwageni itu telah tewas dan sebagian lagi menganggap jika Wardana sedang merencanakan sesuatu. Pihak Saung Galah yang mendengar berita ini pun masih menjaga sikap karena takut jika ini adalah salah satu jebakan Wardana, mereka mengirim utusan ke Malwageni untuk menanyakan kabar tersebut. Suasana keraton menjadi sedikit tegang, penjagaan mulai diperketat karena takut akan ada yang memanfaatkan situasi atas hilangnya Wardana. Sabrang kemudian memerintahkan Paksi dan Emi untuk menggantikan Wardana sementara waktu, dia juga meminta Wijaya untuk menyelidiki hutan yang dikatakan Chandra Kurama untuk mencari keberadaan Wardana yang sudah hampir satu purnama tak ada kabar. Beberapa gejolak mulai bermunculan di Kadipaten-Kadipaten Malwageni, kelompok-kelompok pemberontak mulai menyerang Sabrang karena dianggap tidak mampu memimpin kerajaan. Para pemberontak yang didanai oleh jala darah itu mulai menghasut rakyat Malwageni untuk meminta Sabrang bertanggung jawab atas hilangnya Wardana, mereka terus memainkan isu untuk membuat kekacauan di Malwageni. Paksi yang awalnya menahan gerakan karena ingin meredam gejolak terpaksa mulai bertindak, setelah menyelidiki dan mengetahui jika semua pemberontak mengarah pada Saum Galah, dia mulai menyusun siasat. Emi menjadi ujung tombak dalam rencana Paksi kali ini karena Lingga dan Chandra Kurama sedang ditugaskan oleh Sabrang untuk suatu hal. Awalnya Arung yang akan ditugaskan memimpin Hibata untuk menumpas para pemberontak, namun karena kondisi keraton masih genting, akhirnya Arung tetap berada di keraton untuk memimpin pasukan. Paksi memang meminta Hibata yang turun tangan untuk menghindari gejolak, dia tidak ingin rakyat semakin terhasut jika prajurit keraton yang datang. Ketika Sabrang akan memilih Wijaya, Emi mengajukan diri, setelah Sabrang menimbang sisi baik dan buruknya akhirnya dia merestui Emi untuk memimpin Hibata sementara waktu. Rencana Paksi terlihat mulai berhasil, beberapa kelompok pemberontak mulai bertumbangan, mereka ditemukan tewas mengenaskan tanpa tahu siapa pelakunya. Kematian beberapa kelompok pemberontak membuat kelompok lainnya mulai khawatir, mereka sebenarnya tahu jika dalang semua ini adalah keraton, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada bukti sedikitpun yang mengarah ke keraton. Di lain pihak Paksi mulai memainkan perannya, dia meminta Sabrang mengeluarkan titah untuk menangkap siapa pembunuh para pemberontak itu agar menghilangkan jejak jika mereka sendiri pelakunya. Perlahan namun pasti situasi mulai membaik, sebagian kadipaten yang awalnya menjadi basis pemberontak mulai berfikir jika sebenarnya keraton sedang melindungi mereka. Situasi ini mulai membuat sang pemimpin tertinggi pemberontak gerah, selain semakin gencarnya serangan yang dilakukan hibata, mereka mulai ditinggalkan saung galah ketika situasi tidak menguntungkan. Kepanikan tampak terlihat di sebuah hutan yang berada di pinggiran kadipaten Labuan Ratu, yang merupakan kadipaten terluar wilayah kekuasaan Malwageni. Beberapa orang terlihat berjaga di sekitar hutan saat beberapa petinggi pemberontak melakukan pertemuan di gubuk yang ada di tengah hutan. Sial, tak kusangka mereka bergerak begitu cepat saat kita mulai membangun kekuatan. Kupikir hilangnya Wardana akan memperlambat gerakan mereka. Aku sama sekali melupakan paksi, ucap Karto dengan wajah lesu setelah mendengar kabar satu kelompoknya kembali terbunuh tadi malam. Sebaiknya kita mundur dulu Tuan. Ketua sudah melarikan diri menuju Saung Galah untuk meminta perlindungan. Dia memerintahkan kita bersembunyi untuk sementara waktu sambil menunggu kabar bantuan Tuan Jaladara, Balas Bajradaka yang merupakan salah satu pemimpin tertinggi pemberontak yang menamai diri mereka Pasukan Perlawanan. Karto terlihat berpikir sejenak, dia sebenarnya merasa inilah saatnya menggoyang Malwageni. Kehilangan Wardana membuat Malwageni kehilangan hampir separuh kekuatannya, namun saat ini situasi justru menyudutkan mereka. Baik, perintahkan beberapa kelompok kita yang lain untuk bersembunyi di hutan sementara waktu sambil menunggu perintah selanjutnya, semoga ada kabar baik dari ketua, ucap Karto Pelan. Bajradaka mengangguk Pelan sebelum melangkah pergi diikuti empat pendekar yang selalu menjaganya. Wajahnya tampak kusut, rencana yang sebenarnya sudah disusun matang hancur karena kehadiran para pendekar misterius yang menyerang mereka. Paksi yang sedang berpikir di ruangannya tersentak kaget ketika Sabrang masuk, dia langsung berlutut di hadapan Sabrang memberi hormat. Maaf yang mulia, hamba baru akan melaporkan perkembangan Malwageni pada Anda esok hari karena malam sudah larut, ucap Paksi Pelan. Tidak apa-apa Paman, ada yang harus aku bicarakan mengenai Paman Wardana, balas Sabrang Pelan, guratan khawatir tampak di wajahnya. Tuan Patih, Paksi mengernyitkan dahinya. Sebenarnya rencana Paman Wardana bermula dari penemuan sesosok tubuh di hutan Lali Jiwo, saat itu Dewi Kematian sedang mengunjungi makam keluarganya. Harusnya Paman Wardana tidak menghilang selama ini, semua salahku, andai saat itu aku tidak mengizinkan Paman melakukan semua ini, mungkin semua tidak akan terjadi, ucap Sabrang lirih. Sabrang benar-benar merasa bersalah dengan semua kekacauan ini, seharusnya Wardana sudah memberi kabar saat ini. Maaf yang mulia, apa yang Anda khawatirkan saat ini sama dengan apa yang hamba rasakan dulu, jawab Paksi Pelan. Maksud Paman, Sabrang mengernyitkan dahinya, saat yang mulia Arya Dwipa membawa Wardana kecil padaku, aku tidak paham dengan pemikiran beliau, bagaimana yang mulia meminta hamba mengajarkan seorang anak desa biasa untuk dipersiapkan menggantikan hamba kelak. Namun perlahan aku mulai menyadari jika anak itu mempunyai potensi yang jauh lebih besar dari hamba, dia dianugerahi kepintaran oleh alam yang alami, dia bisa membaca situasi dengan cepat hanya dari pengamatan matanya, saat itu hamba sadar, yang mulia sudah menyadari kelebihannya. Jika Anda berkenan, hamba ingin mendengar rencananya yang mulia, dia adalah murid hamba, mungkin sedikit banyak hamba bisa memprediksi pergerakannya, balas Paksi Pelan. Mendekatlah Paman, pinta Sabrang, Paksi tampak bingung dengan sikap Sabrang, bagaimana dia terlihat hati-hati di keratonya sendiri. Sabrang kemudian membisikkan sesuatu yang membuat Paksi tersentak kaget. Dia benar-benar gila, ucap Paksi dalam hati, kini dia paham mengapa Sabrang mendatanginya larut malam. Apa aku harus mendatangi hutan itu dan mencari keberadaan Paman? Tanya Sabrang. Paksi terlihat berpikir sejenak sebelum menggeleng pelan. Sebaiknya Anda tetap mengikuti rencana Wardana yang mulia, hamba sangat mengenalnya, dia tidak akan bertindak sejauh ini jika tidak memiliki celah memenangkannya. Hamba akan mencoba membaca rencana Wardana dan mencari tahu mengapa sampai saat ini dia belum memberi kabar. Namun hamba perlu bertemu tetua wulan untuk menanyakan situasi saat menemukan tubuh orang itu, jawab Paksi cepat. Sabrang terlihat berpikir sejenak, dia kembali mengingat pesan Wardana saat menemuinya diam-diam. Yang mulia, mohon izinkan hamba menjalankan rencana ini, Wardana tiba-tiba berlutut di hadapan Sabrang. Sabrang menggeleng pelan, rencana Paman sangat berbahaya, bagaimana jika perhitungan Paman salah? Tidak Paman, kita akan mencari cara lain, aku tidak akan mengorbankan orang di sekitarku hanya untuk menghancurkan masa lembo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Pedang Naga Api, karya Riki Wicaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!